Benar kata orang, kekayaan tidak menyamin sebuah kebahagiaan, seperti yang dialami pasangan suami istri. Donnie dan Dina, bukan nama sebenarnya, yang hidup berkelimang harta, namun akhirnya berbisa juga. Seperti apa kisahnya? Siapa yang tidak kenal Donnie dan Dina di kampung Batu Merah? Pasangan suami istri tersebut terkenal dengan kekayaan yang melimpa, bahkan masyarakat Batu Merah memberikan julukan bosultan kepada mereka. Pasangan suami istri itu tak hanya dikenal sebagai pasangan kaya raya, tapi juga harmonis. Memiliki pabrik roti yang besar, membuat Donnie dan Dina menjadi keluarga yang bisa dikatakan memiliki segalanya. Pasangan yang dikenal harmonis oleh masyarakat itu juga digaruniai sepasang anak yang cantik dan gagah, sehingga kesempurnaan terlihat jelas pada keluarga kecil tersebut. Namun, dibalik semua gambaran kesempurnaan itu, masyarakat tidak mengetahui ada bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledat menghancurkan batara rumah tangga Donnie dan Dina. Pemwaktu yang dimaksud adalah perselingkuhan. Hubungan yang harmonis antara Donnie dan Dina di depan publik hanyalah topeng berhaka. Faktanya, sudah dua tahun terakhir hubungan mereka terasa dingin dan hambar. Bahkan bisa dikatakan, hampir setiap hari terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Sifat keduanya yang sama-sama keras kepala dan temperamental, semakin membuat hubungan rumah tangga yang telah dibangun 11 tahun itu berada di ujung tanduk. Bahkan bisa dibilang tinggal menunggu waktu saja untuk hancur lebur. Bibit pertengkaran mulai muncul sekitar dua tahun yang lalu. Ketika Dina mulai berkenalan dengan seorang laki-laki di akun Instagram miliknya. Laki-laki tersebut bernama Bejo, bukan nama sebenarnya. Usia antara Dina dan Bejo terpaut sekitar lima tahun, yang mana Dina lebih tua dari Bejo. Hubungan antara Dina dan Bejo semakin intens ketika Donnie sibuk dengan pekerjaan mengurus pabrik roti. Karena kesibukan itulah yang membuat hubungan antara suami-istri tersebut semakin merenggang dan tidak harmonis. Awalnya, hubungan antara Dina dan Bejo hanya sebatas percakapan di sosial media. Namun lama-kelamaan hubungan tersebut berlanjut pada pertemuan di antara mereka berdua. Dari pertemuan itu, akhirnya timbulah rasa cinta. Seiring berjalannya waktu, hubungan dan perasaan antara Dina dan Bejo tak bisa dibendung lagi. Donnie pun mulai menaruh kecurigaan kepada Dina dengan kelakuan dan sifatnya yang berubah drastis sejak dua tahun terakhir. Kecurigaan Donnie semakin menjadi-nyadi. Bagaimana tidak, biasanya istrinya tersebut tidak pernah sekalipun menghadiri kegiatan makan bersama di luar. Baik dengan keluarga maupun teman-temannya. Tetapi, kali ini dalam satu minggu ini saja, Dina sudah empat kali mengikuti kegiatan makan bersama. Kondisi itu membuat Donnie berinisiatif untuk membuntuti istrinya tersebut. Supaya mengetahui apakah istrinya benar-benar makan bersama atau tidak. Donnie sengaja mengendarai sepeda motor mengikuti Dina yang mengemudikan mobil. Agar Dina tidak mengetahui bahwasannya ia dibuntuti oleh Donnie. Sepanjang perjalanan, sebisa mungkin Donnie tetap menjaga jarak aman agar tidak diketahui oleh istrinya. Hampir setengah jam berjalan, Donnie mulai heran dengan lokasi tujuan istrinya. Tidak ada tanda-tanda adanya pusat keramaian di kawasan yang mereka lewati. Di sepanjang perjalanan, hanya terlihat komplek perumahan dan sesekali melewati gang. Akhirnya, mobil yang dikemudikan Dina berhenti di sebuah rumah. Donnie pun memarkirkan sepeda motornya tak jauh dari rumah tersebut. Donnie kemudian melihat Dina masuk ke dalam rumah. Donnie tidak tahu apa yang dilakukan istrinya di dalam rumah tersebut. Jam pun menunjukkan pukul 22.30. Dari sejak pertama masuk hingga saat ini, Dina belum keluar juga dari dalam rumah tersebut. Penasaran, Donnie mencoba bertanya pada salah seorang warga di sana untuk mengetahui siapa yang tinggal di rumah itu. Betapa terkejutnya Donnie setelah mengetahui yang tinggal di dalam rumah itu adalah seorang laki-laki yang belum menikah. Tanpa pikir panjang, Donnie kemudian berinisiatif untuk menemui ketua RT setempat untuk mengerebek rumah tersebut. Tak butuh waktu lama, ketua RT, Donnie, dan beberapa warga sudah berada di depan rumah. Pertama, rumah tersebut diketuk namun tidak ada sahutan. Habis kesabaran, Donnie dibantu beberapa warga lalu mendobrak pintu rumah itu. Betapa terkejutnya Donnie melihat istrinya keluar dari sebuah kamar hanya memakai pakaian saja dengan wajah ketakutan. Sementara pasangannya, Pejo, hanya terduduk pasrah di atas kasur. Sudah aku duga kamu bermain di belakang. Aku tak menyangka kamu seperti ini, Dina. Tak kasihan kamu dengan anak-anak kita. Anak kita di rumah nungguin ibunya. Kamu malah di sini asik-asiknya berselingkuh, kata Donnie Bano Amara. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!